Halo guys ketemu lagi bareng gue Bowo di Bokro channel tentunya nah hari ini gue mau ngomongin tentang pencahayaan lighting atau penerangan sebenarnya ini berkaitan dengan pengambilan gambar untuk rekaman video gue waktu ada tutorial terus ada cover atau live ya karena pada dasarnya yang penting pengambilan gambar itu minimal tidak burem atau agak cerah lagi tuh nah lighting apa aja yang gue pakai ayo langsung saja ke video ini pertama dengan kondisi yang lagi susah begini gua sama sekali nggak pakai lighting maksudnya nggak beli gitu ya jadi pakai lighting yang seadanya lighting yang saya pakai pertama ini yang luar biasa ini adalah alat yang sangat luar biasa yang bisa menembus dinding sangat luar biasa dan dia saya menemukan juga mengeluarkan cahaya apa itu kita menuju ke sebut ya nah ini dia kita sebut dengan jendela ini adalah cahaya anugrah langsung dari Allah Nah gue biasa kalau rekaman siang sore atau pagi biasanya cahaya pertama yang gua pakai adalah cahaya jendela cahaya matahari ya nah itu dia ya lumayan yang terang dikit lah walaupun jendelannya kecil cuman ada sedikit sedikit penerangan lah ya dari sisi kanan gua ini dari sisi kanan gua biasanya pakenya kayak matahari terus eh berikutnya karena kondisi lagi sulit tentunya kita pakai alat yang benar-benar kita pakai alat yang benar-benar seadanya yang kedua yang kedua kebetulan gua punya ini powerbank powerbank yang ada ada senternya nah ini jadi 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 ini powerbank saya arahin agak nungin ke atas ya agak nungin ke atas buat ngarahin ke muka tidaknya muka gua agak buram gitu ya agak terang gitu nah itu terus yang ketiga gua cuma pakai handphone jadi di handphone memang ada ada lampunya ada center ya ada flash ada center gitu ya Nah itu yang gua pakai jadi tiga cahaya karena gua nonton-nonton di YouTube katanya tata pencahayaan pada saat pengambilan gambar baik itu video cover video tutorial untuk minimal kita jelas mukanya itu gambarnya enggak buram itu pakai minimal tiga tiga pencahayaan jadi dari sudut kanan kiri terus atas atau atau belakang istilahnya saya nggak tahu karena pakai bahasa Inggris ya agak lupa istilahnya Pak setidaknya itu kita dapat dari minimal kanan kiri atas atau belakang atau dari depannya nah seperti itu eh harap bagaimanapun juga orang nonton kan eh selain dari pendengaran yang harus kita jaga artinya kualitas suara dengan kualitas gambar juga itu cuma memang pada saat kondisi sulit begini kita untuk pengadaan misalnya beli ini itu ini itu kan agak-agak agak-agak berat ya nah makanya hari ini saya coba ungkap lighting saya yang bener-bener modal dan cool gitu oke cukup sampai disini kalau teman-teman suka boleh di like dan di subscribe ya sampai ketemu lagi